Intro Tahun 2023 ini Prodia genap memasuki usia 50 tahun. Sejak 50 tahun Prodia berdiri sampai saat ini, Prodia sudah ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia, di 79 kota, cabang hampir 300 outlet dan 153 cabang yang ada di Indonesia. Di 10 tahun terakhir, kami juga mengembangkan tidak hanya laboratorium klinik, tetapi juga specialty klinik. Salah satunya adalah Senior Health Center yang sampai saat ini sudah ada di dua kota, yaitu di Jakarta dan Surabaya. Tentunya Prodia Senior Health Center ini kami fokuskan untuk masyarakat senior citizen yang kita tahu memiliki resiko yang tentunya lebih tinggi untuk mengalami demensia Alzheimer. Prodia Senior Health Center sendiri memiliki layanan yang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan senior dalam mengelola kesehatan. Mulai dari layanan konsultasi dengan para ahli di bidangnya, seperti konsultasi dokter spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, konsultasi dan layanan akupuntur dengan dokter spesialis akupuntur, kita juga punya layanan fisioterapi, dan kita juga memiliki pemeriksaan BMB untuk mengetahui kondisi tulang dari para senior. Prodia bekerja sama dengan Alzi karena kita memiliki visi yang sama, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Nah, tujuan akhir dari ini semua tentunya adalah kita bersama-sama ingin meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat Indonesia. Bicara tentang demensia, dari data yang ada di tahun 2019, ada sekitar 1,2 juta orang dengan demensia. Dan angka ini akan terus meningkat jika kita tidak melakukan upaya pencegahan atau preventif. Apa saja upaya preventif yang bisa kita lakukan? Yang pertama tentunya, bagaimana kita bisa menjalankan atau mengkonsumsi makanan yang cukup gizi dan bernutrisi. Nah, yang kedua, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Yang ketiga, secara rutin melakukan medical check-up ke fasilitas kesehatan yang ada, contohnya ke laboratorium Prodia. Kemudian yang keempat adalah tindakan promotif. Nah, tindakan promotif ini Prodia dan Alzi sudah lakukan sejak 10 tahun yang lalu. Kita melakukan berbagai macam edukasi tidak hanya kepada para klinisi, tetapi juga kepada pasien, kepada caregiver, dan orang-orang atau masyarakat yang memiliki resiko tinggi untuk mengalami demensia. Ada tiga pemeriksaan yang kita bisa lakukan untuk mencegah demensia Alzheimer. Yang pertama, tentunya kita harus rutin melakukan pemeriksaan untuk mengendalikan kondisi metabolik yang kita miliki. Kemudian yang kedua, Prodia saat ini juga memiliki panel demensia untuk screening serta pemantauan risiko Alzheimer yang lebih komprehensif. Dan yang ketiga, di Prodia juga sudah ada pemeriksaan untuk genetik, yaitu ApoE, genotyping, di mana pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui profil genetik ApoE kita yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya Alzheimer. Ibu Bapak dapat langsung datang ke outlet Prodia terdekat untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Selain itu, kami juga menyediakan layanan digital dengan mengunjungi website Prodia di prodia.co.id atau Ibu Bapak dapat mengunduh aplikasi You Buy Prodia dan kami juga memiliki call center Prodia di 15830 dan kami juga memiliki WhatsApp resmi di nomor 0855 15830. Selain itu, Ibu Bapak juga dapat memanfaatkan layanan di rumah atau home service dari Prodia yang saat ini sudah dapat dilayani di hari yang sama di saat pemesanan home service dilakukan. Prodia juga bekerjasama dengan Alzi dalam layanan navigasi perawatan Alzheimer atau sering disebut dengan Narazi. Selain itu, kita juga sejak 10 tahun yang lalu sudah rutin melakukan kegiatan edukasi bagi caregiver di seluruh Indonesia. Ada pun bentuk kegiatan atau edukasi yang kami lakukan dengan penyuluhan-penyuluhan ataupun training-training seperti pelatihan untuk senam otak, kemudian pelatihan untuk bagaimana mencegah dari demensia dan bentuk edukasi-edukasi lainnya yang rutin kita lakukan baik kepada masyarakat maupun kepada orang-orang yang beresiko tinggi terhadap demensia Alzheimer. selamat menikmati.